Berbagai cara dilakukan kader partai dalam mencari simpati dari masyarakat. Salah satunya kader partai persatuan pembangunan atau P3 dari Dari Serdang menunggangi layaknya Satria Berkuda saat daftar Bacalek ke KPU Dari Serdang. Beginilah suasana ratusan kader partai persatuan pembangunan Dari Serdang saat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di Dewan Perawatan Rakyat Dari Serdang. Ada hal unik di mana Ketua DPC P3 menunggangi seekor kuda jantan menuju kantor KPU Dari Serdang. Selain itu, puluhan kader lainnya yang mengikuti rangkaian kegiatan juga turut hadir guna melengkapi data faktual dan administrasi partai. Sesampainya di KPU Dari Serdang, para kader partai mengusung Sandiaga Uno ini disambut Ketua KPU Dari Serdang untuk memeriksa berkeberkes yang dibawa. Menurut Wisnan Aljawi, selaku Ketua P3 Dari Serdang, arti dalam menunggangi kuda saat mendaftar menuju KPU Dari Serdang adalah bentuk harapan meningkatnya kursi di DPRD Kabupaten Dari Serdang. Yang sebelumnya 3 kursi menjadi 7 kursi, sedikitnya 50 orang kader. P3 didaftarkan dari 22 kecamatan se-Kabupaten Dari Serdang dan 6 dapil dalam rangka mengikuti pemilihan legislatif di tahun 2024. Kami menggunakan kuda. Kuda ini sesungguhnya melambangkan bahwa ketika pemilu 2024, P3 itu punya target 7 kursi. Yang hari ini 3 kursi, target kami 7 kursi. Makanya kita gunakan kuda, simbolnya itu ketika kita naik ke kuda, Insya Allah 2024 suara P3 naik, dari 3 kursi menjadi 7 kursi. Yang kemarin 58 ribu, Insya Allah target kami paling tidak 80 ribu. Nah itulah simbol kenapa P3 itu menggunakan kenderaan kuda. Karena kuda itu berlambangkan dari bumi, kita ejakkan kaki kita naik ke atas kuda. Simbolnya adalah agar suara P3 2024 bisa naik dari 3 menjadi 7 kursi yang kita targetkan. Dari Deli Sedang, Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan Kutipi mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!